Jumlah kematian akibat virus corona di Indonesia melonjak menjadi 19 orang. Iya, dan sebelumnya memang kita sudah simak pernyataan dari Jubir Penanganan COVID-19, yaitu Ahmad Yuryanto, yang menyatakan bahwa jumlah orang positif corona di Indonesia akan terus meningkat. Dan untuk mengetahui bagaimana penyebaran virus corona di Indonesia, kami mempunyai grafiknya untuk Anda. Iya, kita akan lihat grafisnya yang kami tampilkan di sini, pemirsa. Ini adalah jumlah peningkatan corona. Kita lihat pertama, kita awalnya dari grafik peningkatan jumlah pasien positif corona. Sejak pengumuman kasus pertama pada 2 Maret lalu. Ini jumlah pasien positif corona dari 2 pasien meningkat menjadi 19 pasien pada tanggal 19 Maret, lalu meningkat lagi pada tanggal 10 menjadi 27, dan tanggal 13 Maret menjadi 69 ya. Dan juga jumlah pasien corona di Indonesia terus bertambah 5 hari kemudian, yakni di 18 Maret pukul 16 mencapai 227 kasus. Ya, kedua ini kita lihat kasus meninggal dunia karena COVID-19, pemirsa, ini hingga 18 Maret kemarin sudah mencapai 19 orang. Dan 12 orang meninggal dunia diantaranya ada di Jakarta, di Jawa Barat ada 1 orang, Banten 1 orang, Jawa Tengah 2 orang, Jawa Timur 1 orang, Sumatra Utara 1 orang, dan juga Bali 1 orang. Ya, ini kita lihat tadi sebarannya, kita lihat juga ada peta sebaran virus corona di Indonesia. Nah, peta ini pemirsa, ada wilayah yang berwarna merah, ada juga ini merupakan wilayah yang terdapat kasus virus corona. Mulai dari Pulau Sumatra, di Sumatra Utara 1 kasus, lalu Pekanbaru 1 kasus, di wilayah Lampung 1 kasus. Ini kita lihat lagi. Ya, kita bergeser, pemirsa, ke Pulau Jawa, ini adalah wilayah yang paling banyak terdapat kasus corona. Ini di Jakarta sendiri saja ada 160 kasus, sedangkan di Banten ada 9 kasus. Berikutnya di Jawa Barat ada 23 kasus, Jawa Tengah 8 kasus, Yogyakarta 2 kasus, Jawa Timur 8 kasus, dan Pulau Bali ada 1 kasus. Kita lagi bergeser ke Utara dan juga Timur Indonesia, di Kepulauan Riau 1 kasus. Ada pula di Kalimantan, Kalimantan Barat tempatnya 1 kasus, Kalimantan Timur 1 kasus, dan terakhir di Sulawesi Utara terdapat 1 kasus. Dan demikian peta sebaran kasus virus corona di Indonesia dan kita terus berdoa supaya kasus virus corona tidak terus bertambah dan tidak meluas. Dan juga kita harus ada usaha tadi ya. Iya, betul sekali, Liga.